Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Anggota polisi bernama Bribka Handoko belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya polisi tersebut membukakan pintu penjara untuk seorang tahanan yang sedang dibesuk oleh putrinya. Bribka Handoko mengaku tak tega melihat keduanya berpelukan, namun terhalang jeruji besi. Bribka Handoko merupakan anggota Polsek Marosebo Provinsi Jambi. Saat dikonfirmasi, ia membenarkan terkait videonya yang viral. Bribka Handoko pun menceritakan kejadian yang membuat hatinya tersentuh itu. Awalnya, ia menerima kunjungan seorang anak kecil bersama kakaknya pada Jumat 24 Maret 2023 sore. Keduanya datang untuk mengantarkan makanan buka puasa kepada sang ayah yang dipenjara. Bribka Handoko pun mengizinkan anak itu untuk memberikan makanan ke ayahnya. Saat bertemu, anak kecil itu memeluk sang ayah dari balik jeruji besi. Bribka Handoko yang menyaksikan pemandangan itu mengaku tak tega. Ia pun berinisiatif membukakan pintu penjara agar keduanya bisa berpelukan dengan leluasa. Rupanya aksi Bribka Handoko ini tak hanya mendapat pujian dari warganet, namun juga dari Kompolnas. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menyebut Bribka Handoko sebagai sosok polisi yang diharapkan masyarakat karena sifat humanisnya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati